Types of speech Ada beberapa jenis speech yang perlu kita pelajari dalam mata kuliah ini. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena this is a way to help you to define yourself. Sebelum kita membangun personal branding, kita harus tahu kita itu pembicara spesialis jenis speech seperti apa. Kita harus lebih spesifik sehingga kita bisa mudah mengasah kemampuan kita. Misal, Anda fokus pada MC. Then you have to sharpen up your skills, harness your knowledge about being a great MC and how to influence audience in order to create great performance. Nah, untuk membantu Anda, nanti akan di ujung pada 1 TS ya, sekitar 1 TS itu. Bahkan sebelumnya, saya akan meminta Anda untuk memilih menjadi public speaker seperti apa Anda itu. Tentu saja untuk bisa tahu dan bisa memilih itu, Anda harus tahu berbagai jenis speech yang ada, sehingga Anda bisa memilih yang terbaik, yang reflect your personality and your mission. Jenis yang pertama adalah demonstrative speech. The idea behind this is to educate the audience. Jadi, demonstrative speech itu untuk membuat audience itu faham akan suatu hal. Jadi, biasanya mereka akan menggunakan beberapa bantuan visual ya agar mudah audience easily understand the message being delivered. Biasanya juga Demonstrative speech itu seperti misalkan Anda bisa menjelaskan tentang bagaimana membuat suatu aplikasi bagaimana membuat sebuah video menarik how to edit video, how to sell clothes online, how to build a house, how to make a craft. Prosedur-prosedur seperti itu masih bisa dikategorikan sebagai demonstrative speech. Seperti yang Anda lihat di sini, dalam foto itu adalah Steve Jobs. Mendiang Steve Jobs adalah figur yang terkenal, salah satu founder perusahaan Apple. Nah, di situ dia menggunakan tipe demonstrative speech. Dia meyakinkan, dia lebih sekedar menunjukkan pada para pengunjung bahwa this is the latest innovative product of high-tech company yang mengeluarkan produk unggulan Apple untuk masyarakat. Dia pun menggunakan visual aid berupa visual large screen that could help audience getting more profound understanding about the product. Anda bisa, Anda boleh menggunakan ini sebagai salah satu tujuan Anda nanti. biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan industri untuk memperkenalkan prototipe terbaiknya pada masyarakat dan untuk menyakinkan mereka, this is the best product. Lalu ada lagi nih, entertaining speech. Seperti yang Anda lihat di situ adalah salah satu stand-up comedian terkenal di Indonesia. Stand-up comedy adalah salah satu contoh dari entertaining speech. Karena memang tujuan speech ini adalah menghibur. Memberikan interesting illustrations, hilarious stories, or just flat-out humor. Bisa stand-up comedy, jika Anda, mungkin Anda fokus untuk Oke, I want to be, I want to deliver stand-up comedy, I want to be MC, I want to be host. Maka jika Anda ingin tujuannya ke situ, maka yang digunakan adalah entertaining speech. Selanjutnya, informative speech. Seperti yang Anda lihat di sini, informative speech itu biasanya digunakan untuk menyampaikan berita, menyampaikan informasi kepada masyarakat luas untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan informasi. Biasanya, informasi informasi tidak menggunakan visual aids, tetapi mereka menggunakan fakta, statistik, informasi edukasi dan data. Jadi, mereka biasanya jarang menggunakan bantuan visual ya, tetapi mereka lebih sering menggunakan data, statistik, fakta terbaru, berita terbaru, informasi edukasi yang terbaru, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Misal di sini, you see a news anchor, dia pembawa berita, dia menyampaikan data, informasi terbaru dari lapangan. So, it is one of informative speech example. Selanjutnya juga, ini news protester, news reporter, reporter berita ya. Mereka juga salah satu bagian dari informative speech. Jadi, if you want to be this, you want to become this person, then you are encouraged to sharpen up knowledge about informative speech. And then, the last one, nah, ini yang sering kita lihat akhir-akhir nih di masa COVID-19 ya, Bapak ini menyampaikan informasi data, statistik terbaru, that's why he is one of speaker of informative speech. Menjadi juru bicara, juru bicara termasuk dalam salah satu profesi yang menggunakan tipe informative speech. Selanjutnya, persuasive speech. Seperti yang Anda lihat di sini, ada dua orang yang sangat terkenal, yang punya power besar dalam negeri kita, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan kandidat presiden sebelumnya, Bapak Prabowo. They use persuasive speech as delivery technique to send message to audience. Mereka menggunakannya sebagai salah satu contoh debat presiden, Mereka berbicara argumen, mereka tidak bicara masalah fakta ataupun informasi terbaru mengenai teknologi, tidak. Tetapi mereka membicarakan argumen masing-masing tentang mengapa mereka lebih cocok menjadi presiden. Argumen tersebut didukung dengan various facts, berbagai fakta, berbagai bukti, sehingga membuat jenis speech yang digunakan adalah persuasive speech. Jadi, kelak nanti kalau kalian ingin menjadi seorang politisi, menjadi seorang presiden, atau mungkin menjadi seorang pemimpin, which are required to present debate in front of public, then you need to learn about persuasive speech. oratorical speech. Anda lihat, ada Bung Karno di Indonesia, dan di Amerika zaman 6 dekade lalu, Martin Luther King. Dua orang ini adalah seorang orator yang luar biasa. Mereka berhasil meyakinkan begitu banyak orang yang ada di situ, yang semula tidak berpikir, kalau Bung Karno ya, yang mengumpulkan berbagai macam orang yang semula tidak akan yakin bahwa mereka bakal merdeka, tapi ternyata Bung Karno berhasil meyakinkan mereka, beneran, kita bakal merdeka kok. Yakin, percaya deh sama saya, intinya kasarannya seperti itu. Lalu Martin Luther King mengumpulkan berbagai macam orang datang ke sebuah perkumpulan yang luar biasa, untuk meyakinkan mereka bahwa kulit hitam dan kulit putih itu sama. Tidak ada perbedaan ras, dan kulit putih tidak boleh merendahkan kulit hitam, dan kulit hitam tidak boleh merasa rendah, rendah diri. sehingga berhasil meyakinkan begitu banyak orang bahwa, this is the time. No slavery, no discrimination, we are equal. Oratorical speech biasanya digunakan untuk para leaders, untuk para politisi, untuk para penggerak masyarakat. Even to people like in some formal situations, kadang juga untuk kelulusan. Nah, biasanya pada saat graduations, we call up valedictorian untuk menyampaikan speech-nya. Nah, mereka menggunakan oratorical speech. Salah satu contoh yang lain adalah funerals and inauguration. Selanjutnya, motivational speech. Jenis speech ini is used to create an experience of self-improvement of the audience. jadi mengajak audience untuk meningkatkan kapasitas mereka lebih untuk lebih maju. This type of speeches can be found in a situation like the office where the boss is talking to his employees. Jadi, dimana masa-masa ketika spirit sedang turun, kemudian the boss, the leaders want to motivate the rest of other groups and motivational speech is used. Misalkan, salah satu speaker ternama di Indonesia adalah Marita Gould. Despite of conflicts lingering on him, we focus on the professional side of him. Kita fokus ke professional-nya aja ya. Kita lepaskan dari apa, konflik yang sedang melekat yang terjadi beberapa tahun lalu. Kita fokus ke professional-nya. He is one of inspirational, motivational speaker. Jadi, ketika nanti suatu saat you want to be a motivational speaker, then you need to build your own brand and sharpen up motivational speech skill. Explanatory speech. Ini adalah salah satu speech designed to critically explain a situational thing. Jadi, bagaimana Anda menunjukkan step by step on how to make something, how to create something, or even how to do something. Contoh yang paling gampang adalah salah satu contoh ya. A good example of explanatory speech is the one being given by speaker on a food talk show. Jadi, kalau ketika ada talk show tentang makanan gitu ya, kemudian menunjukkan step by step caranya, that's an explanatory speech. If you want to be a food host gitu ya, misalnya kayak chef chef Rudy, chef Farah Quinn, mungkin Anda ingin berfokus ke situ, you use this explanatory speech. and the and debate speech. Dalam debate ya, there is a lot of verbal exchanges being made by the two or more parties involved. Jadi, ini benar-benar pertukaran apa ya, the sebuah verbal exchanges antara dua tim, tiga tim, eh, dua tim atau empat tim. atau bahkan nothing. Of course, debates have certain rules, jadi ada aturan tertentu, and being debater, you get to develop public speaking skills, researching, initiative, and even leadership skills. Biasanya kemampuan speech yang digunakan adalah impromptu speech. Nah, ini yang menarik nih, this is an impromptu speech. what is impromptu speech? Impromptu speech is one delivered without prior notification and preparation. Anda bisa lihat sendiri di gambar bagaimana gugupnya mas ini, eh, because he has not been notified of given a chance for being speaker, so he has no any preparation for having speech. He's nervous, you can see the facial expression he has. Nah, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, bagaimana mempersiapkan impromptu speech dalam kondisi mepet. But the first thing is not your content, but how you deliver it. Bayangin saja ya, Anda berada dalam meeting, tiba-tiba bos Anda menyuruh Anda untuk menyampaikan off ininya. If you are not prepared, you're going to be nervous. That's why you need this public speaking to sharpen up your skill in public speaking. My dear students, that's all our meeting today and have a great day. Semoga inmunya bermanfaat.